setelah kita menerapkan namanya itu pagination dan filter data dalam API gatelist user pada video kali ini yaitu menerapkan namanya itu modul ya di mana dalam index routes ini ini kan untuk API CRUD ya CRUD untuk user lumayan banyak kan di sini dalam index routes ini nah ketika misalkan ada fitur baru ya misalkan untuk management produk kan otomatis kan banyak di sini si kodenya supaya tidak banyak di sini kita jadikan yaitu si user ini jadikan sebuah modul di sini caranya itu dalam folder apps ini kita buat lagi folder baru dengan nama modul kemudian dalam folder modul sini buat lagi folder ya untuk modul user lalu buat file baru dengan nama index ya .js nah disini kita pisahkan ya ini untuk indik ini yaitu untuk core dari modulnya misalkan disini pertama itu untuk crowd kemudian kemudian yang kedua itu untuk graphicnya graphic dari ini ya si endpointnya yaitu disini user untuk crowdnya kita pisah lagi file baru ya dalam folder modul user ini dengan nama user server route.js kita isikan dulu disini modul.export nah disini untuk crowd ini kita jadikan lagi yaitu sebuah plugin ya jadi kita gunakan metodenya itu atau functionnya sebuah asinkronis parameter pertama itu appinstance ya appinstance sekarang kita pindahkan yang ada di index route sini mulai dari get user ya semua user sampai penghapusan data user ya kita pindahkan ini ini dengan cara cut ya Cut ke user hotch any kita tambahkan sini kita pastikan lalu disini juga perlu namanya itu user service ya di index route kita pindahkan juga untuk user service nya di index route kita pindahkan juga untuk user service nya terus kita pindahkan untuk user service nya disini untuk ini ya patch dari servicenya kita perbarui yaitu disini kita keluar dulu satu folder yaitu dari user kemudian keluar lagi dari modul ya dari modul baru masuk ke service nah seperti ini ya untuk modul dari rootsnya sekarang di bagian index user modul ini kita bisa masukkan bisa dengan cara langsung ya require yaitu ke user root atau disini bisa ya dibuat dulu sebuah variable const root nah seperti ini ya bisa ya setelah didaftarkan di untuk user rootnya di bagian indeks root ini kita masukkan ini kita daftarkan karena saat ini kalau kita cek ya di npm run road show nah ini npm si endpointnya endpoint untuk user tidak ada ya karena sudah dihapus sekarang kita daftarkan lagi gunakan wait dari f-instance register lalu disini kita panggil dulu const user modul yaitu require yaitu require ke modus lalu bagian user oke udah masuk ya ke indeks dari usernya user modul setelah itu kita daftarkan yaitu user modul dot roots kemudian disini kemudian disini untuk option nya kita gunakan traffic ya traffic yaitu user modul dot traffic seperti ini untuk pendaftaran ini ya bagian untuk rootnya root user kita cek dulu di sini di root ini ya untuk melihat root nya terdaftar atau tidak bisa menggunakan perintah ini nah sekarang sudah terdaftar ya user slash user ya ada dua kali ya supaya tidak dua kali berarti di sini kita fix lagi di bagian user root ini nah ini kita hapus ya hanya slash saja untuk get user semua user kemudian untuk grid nya ini untuk update user ini untuk update user ini untuk hapus user kita cek lagi nah sekarang untuk si prefix nya satu user ya tadi itu double dot user user kita cek di endpoint nya oke aman kita tambahkan misalkan kita tambahkan misalkan lates oke ini masuk ya yaitu ID nya 29 kita cek oke oke ada kemudian kita update kemudian kita update 9 29 oke berhasil di update kemudian kita hapus oke oke sampai saat ini API dari user ya mulai dari get list sampai hapus data itu berfungsi dengan baik nah selanjutnya di sini supaya lebih rapi lagi ya di bagian user root ini ini bagian method nya ya di bagian hander lebih tepatnya kita pisah lagi file nya secara terpisah gitu supaya lebih rapi lagi ini kita buat lagi di bagian folder user ini sebuah file ya dengan nama user handler file kita gunakan modul export sebuah function di sini harus ini ya parsing telah Wesley kerrutan kita Whisper nya yang enfim yang ini kita pindahkan si handler nya disini kasih nama pengusiannya itu yaitu get is disini perlu namanya itu user service jadi ini kita copy dulu ya sementara ini kita copy dulu yaitu akan meretern yaitu si metodenya pertama itu get list untuk sementara dari ini ya dari user handarnya seperti ini kita tes dulu ya maka berfungsi dengan baik di bagian user route ini kita panggil user handler require itu jadi user handler lalu disini cons user handler user handler nah sekarang kita masukkan user handler.get kita coba cek ya di bagian get list oke disini ada yang load ya oh iya disini perlu namanya itu user DB oh iya ya disini kan harus ini ya si app instance ini harus diparsing ya ke dalam metode ini metode handler ini jadi kita masukkan juga disini oke disini berhasil ya berhasil muncul datanya oke aman sekarang kita lanjutkan bagian ini ya create user ini saya pindahkan ini kodenya di user handler dengan nama create ya lalu user handler lalu user handler dot create ini bagian user service ini ini saya hapus ya karena sudah tidak digunakan lagi disini selanjutnya 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 ini untuk get user berdasarkan id kita pindahkan juga user handler ini dengan nama metodenya yaitu show ya saya kasih show aja kemudian ini untuk update ya kemudian kita pindahkan setengah terakhir ini untuk kapus data ya sr ender update terakhir ini untuk kapus data ya hander user hander ini supaya tidak ambigu ya gimana kalau user hander ini langsung aja dipanggil sini require yaitu user handler ini hapus destroy untuk penghapusan data saya gunakan metode destroy ya nama metodenya nah inilah metode-metode ya yang ada di dalam user hander ada lima metode ya di sini didaftarkan di root ini masing-masing bagian API nya kita cek dulu apakah aman oke aman ya oke di sini tidak ada error sekarang kita coba ya hit 111 oke aman ditambahkan lagi terus modul misalkan oke berubah datanya oke masuk kemudian kita update oke 30 ke 30 ya lalu kita hapus oke berhasil dihapus dan sekarang datanya tidak ditemukan ya karena sudah dihapus nah ini ya sekarang itu untuk user itu dipisah ya menjadi user modul ya khusus gitu pertama itu di sini kita buat dulu ya si index dari user modulnya di sini baru di sini baru di 2 property ya yaitu root dan prefix ya root dipisah lagi dalam file user root ini menjadi seperti ini kemudian untuk handernya dipisah lagi ya yaitu di user handler seperti ini kodenya ya kemudian si modul ini di bagian root index ya di sini didaftarkan supaya terdaftar ya si rootnya yaitu seperti ini contohnya dengan prefixnya yaitu user link ya 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 ya